Saudara Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto membentuk tim gugus tugas sinkronisasi yang diisi sejumlah petinggi Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rohman menyebut Prabowo belum melibatkan parpol lain karena masih tim kecil dan pembentukan gugus tugas adalah mandat langsung dari Prabowo Subianto. Habibur Rohman menambahkan seiring makin dekatnya pembentukan pemerintahan yang baru, Prabowo bisa saja mengajak parpol lain dalam tim sinkronisasi ini. Menurutnya tim dibentuk untuk memastikan program pemerintahan saat ini bisa sinkron dengan kebijakan baru di pemerintahan berikutnya. Ini kan baru tim kecil saja karena yang dibahas memang pertama ini soal-soal yang paling strategis dahulu karena itu memang kita belum mungkin ya Pak Prabowo belum melibatkan terlalu banyak orang tapi pada persis berikutnya dipastikan ya namanya sinkronisasi kan tentu harus lengkap. Logikanya semakin dekat ke pembentukan pemerintahan yang baru tentu pembahasan soal sinkronisasi pasti akan melibatkan semakin banyak pihak. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran diisi oleh pejabat teras partai Gerindra. Tim sinkronisasi diketuai oleh Suf Midasko Ahmad yang kini menjabat ketua harian Gerindra. Wakil ketua diisi Ahmad Muzani yang juga sekjen Gerindra sementara ketua bidang klaster ekonomi dipegang oleh Thomas Jiwandono. Ia juga adalah bendahara umum partai Gerindra. Ada tiga anggota di klaster ekonomi ini yaitu Budi Satrio Jiwandono yang juga wakil ketua umum Gerindra. Kemudian Sugiyono juga wakil ketua umum Gerindra dan Prasetyo Hadi ketua organisasi kaderisasi keanggotaan DPP Gerindra. Ketua harian DPP Partai Gerindra Suf Midasko Ahmad menyebut yang membentuk gugus tugas sinkronisasi adalah Presiden terpilih untuk menyingkat waktu penyesuaian pemerintahan baru dan hasil kerja gugus tugas akan dipergunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan strategis yang menjadi hak prerogatif Presiden terpilih. Sementara Ketua DPP Demokrat Herman Hairon menanggapi soal tim gugus sinkronisasi. Ia bilang itu merupakan domain atau wawenang dari Prabowo Subianto. Selaku Presiden terpilih, maka soal komposisi mayoritas dari Gerindra, Herman menambahkan ini dikarenakan Prabowo dinilai butuh orang-orang terdekatnya untuk memastikan program-program yang dicanangkan akan berjalan dengan lancar. Pembentukan tim sinkronisasi ini juga telah disampaikan kepada pimpinan partai-partai di Kim. Oleh karena itu, saya kira sekali lagi bagi Demokrat tidak mempermasalahkan dan ini baik untuk bisa menjadikan satu forum untuk bisa menjamin bahwa apa yang menjadi hal strategis saat ini tentu bisa dilanjutkan tanpa harus menunggu waktu lama nanti di era pemerintahan Pak Prabowo. Artinya ada percepatan. Karena tidak ada transisi, ini kan melanjutkan ya. Nanti kita cerah kalau orang kepercayaan Pak Prabowo semacam KSP aja. Udah cukup. Tapi apakah ada juga dari PAN yang diminta? Enggak, enggak, enggak. Kita percayakan aja sama Presiden terpilih timnya kan. Berarti tidak ada perwakilan? Enggak, enggak, enggak. Jadi nanti semacam KSP yang dipercaya Pak Prabowo lah itu aja.